Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman muda apa kabar nih Di kesempatan hari ini hari Jumat 4 Maret ya 2022 Yang pasti ketemu lagi bareng saya Ban Kavi di program Dialog Kajian Keislaman Nah teman-teman muda kali ini seperti Jumat-Jumat yang lalu Pastinya kita sudah kedatangan narasumber kitapan hari ini Dan pastinya tema yang disampaikan hari ini juga berbeda ya Dengan yang Jumat lalu Baik teman-teman muda untuk hari ini Dialog Kajian Keislaman kita Yang bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini yaitu Ibu Isra Hayati SBD MSI Ketua Prodi MS MBS Fai Humsu Dan beliau juga selaku bendahara lembaga lingkungan hidup Dan penanggulangan bencana pimpinan wilayah Aisyah Sumut Serta Wakil Sekretaris Pimpinan Ranting Aisyah Pasar 4 Desa Bandar Kalifah Baik teman-teman muda untuk temanya kita hari ini Pastinya teman-teman muda sudah bertanya-tanya ya Apa ya hari ini temanya ya Nah untuk tema kita hari ini yaitu Perencanaan pengelolaan keuangan rumah tangga Waduh ini kayaknya seru sekali ya Tapi sebelum kita mendengarkan apa ya Kita lanjut ke cerita yang seru-seruannya ini Kayaknya kita pesapa dulu nih ibunya ini ya Baik selamat pagi ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Abang Irwan Selamat pagi ibu Sehat ibu ya Sehat ibu Alhamdulillah Baik ibu Untuk bersingkat waktu yuk langsung aja kita Bahas ya Tapi kita hari ini yaitu Perencanaan pengelolaan keuangan rumah tangga Silahkan ibu Kira gimana gambarannya nih Terima kasih banyak Bang Irwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Teman-teman muda yang ada di rumah Perkenalkan saya tadi sudah sedikit Banyaknya sudah dijelaskan oleh Bang Irwan Menurut saya ibu Isra Saya sekarang ini diberikan amanah menjadi Kutu Program Studi Manajemen Bisnis Sariah Fakultas Agama Islam Umsu Dan pagi ini insya Allah Dalam sejam ke depan Saya akan membicarakan tentang Bagaimana merencanakan pengelolaan keuangan rumah tangga Tentunya dalam kajian keislaman Dalam menuju terwujudnya keluarga yang sakinah Mawadawarrohmah Salah satunya bisa kita capai Dengan bagaimana kita mengatur Atau memanage keuangan rumah tangga Dengan sebaik-baiknya Sehingga pasangan suami istri ini Atau Pak Sutri ini Tidak ada saling berburuk sangka Kemudian rumah tangga yang tetap harmonis Kebutuhan terpenuhi Dan terciptanya keluarga yang bahagia Nah perencanaan ekonomi keluarga ini Tentunya gimana nih Perencanaan ekonomi keluarga Tentunya ketika kita mau memanage sebuah keuangan Si Pak Sutri ini harus mempunyai komitmen dulu Mempunyai keterbukaan Antara satu dengan yang lain Kepinginnya ini rumah tangganya mau seperti apa nih Kalau misalkan kita punya anaknya sekarang ini dua Planningnya mau anak berapa Nah gitu Jadi dari awal itu sudah direncanakan Ketika ingin membangun sebuah rumah tangga Ataupun sudah berumah tangga Untuk memanage rumah tangga yang baik ini Tadi dari segi keuangan ini Kita harus bisa mempunyai planning Atau mempunyai perencanaan Secara jelas dan terperinci Kebutuhan apa yang akan dikeluarkan sebulan ke depan Kemudian Disesun planningnya tentu Tidak hanya planning saja Tetap juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Dengan komitmen yang tinggi Oke Sebagaimana yang diajarkan Dalam surah al-ansirah Ayat 7-8 Di dalam ayat Al-Quran tersebut Artinya Maka apabila kamu telah selesai Dari suatu urusan Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Dan hanya kepada Tuhan lah Hendaknya kamu berharap Dari ayat tersebut Mengajarkan kepada kita semua Bahwasannya manusia itu harus mempertanggungjawabkan Segala hal yang dilakukan Agama mengajarkan umatnya Untuk membuat perencanaan yang matang dan itkon Atau tepat Terarah Jelas dan tuntas Karena setiap pekerjaan Akan menimbulkan sebab Akibat Adanya perencanaan yang baik Akan menimbulkan hasil yang baik juga Dan tentu hasil yang baik ini Akan disenangi Allah SWT Dan insya Allah Kita akan bisa merapatkan kebahagiaan Tidak hanya kebahagiaan di dunia Tapi kita bisa meraih kebahagiaan yang di akhirat Terus gimana dong Caranya Rasulullah mengajarkan kita Untuk mengolah keuangan rumah tangga Yang pertama sekali Dalam kita mengolah rumah tangga itu Tadi yang saya jelaskan pertama Harus ada tujuan keuangan Keduanya harus pakat nih Tujuan kita mengolah keuangan Untuk menjalani kehidupan kita ke depannya ini Apakah untuk memenuhi kebutuhan pendek saja Atau untuk kebutuhan jangka panjang Kalau kebutuhan jangka pendek Berarti kita harus bisa memenuhi kebutuhan Kebutuhan untuk rumah tangga Kemudian sekolah anak Kesehatan Kemudian untuk biaya-biaya rumah tangga yang lainnya Atau kita punya planning nih Kita targetnya rumah tangga Kita harus bisa mencapai Harus bisa mencapai rukun Islam yang kelima nih Kita harus bisa nanti target kita ke depannya Berangkat haji bersama Berkeluarga Atau kemudian kita mempunyai tabungan untuk investasi Keduanya harus komitmen dulu Tujuan membina rumah tangga untuk mengolah keuangannya untuk apa Kemudian yang kedua Tentunya Kita harus mampu Si orang tua ini tadi sebagai manajer keuangan di dalam rumah tangga ini Harus bisa mencatat dan mengatur cash flow keuangan keluarga Kalau kita sudah mencatat dan mengatur cash flow keuangan keluarga Kita akan tahu Setiap bulannya itu kebutuhan kita ini Minus atau cukup Ataupun berlebih Setiap bulannya Kalau misalkan minus pencatatan kita Berarti Ada yang salah nih Ketika kita membina Membanage keuangan kita Maka harus ada yang diperbaiki Tentunya ketika kita ada yang Ketika cukup ataupun berlebih Bisa dipertahankan diperbaikin lagi Bisa ditingkatkan lagi Tentunya kalau kita Ingat sebuah teori mengatakan Apabila hari ini lebih baik dari hari sebelumnya Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung Maka kita berharapnya kita akan menjadi orang yang beruntung setiap harinya Kemudian yang ketiga Ketika kita melakukan perencanaan keuangan tadi Dan membiayai kehidupan keluarga Kita harus membuat skala prioritas Skala prioritas itu tentu kebutuhan primernya dulu nih Kebutuhan yang perlunya dulu nih Yang harus kita bayar di awal Jangan sampai tunggu di akhir bulan Misal bayar listrik itu kan batas terakhir itu tanggal 20 Saya bayarnya tanggal mendekati 20 Nah gak boleh seperti itu Maka ketika kita sudah mempunyai planning Kita sudah tahu mana yang wajib-wajib harus dibayar Kebutuhan sekolah anak Dari awal kita sudah target sekian untuk biaya sekolah anak Sekian untuk listrik air Target untuk biaya kebutuhan sebulanan Yang perlu kebutuhan Misalkan untuk kebutuhan pokok di rumah Beras Itu jangan ditunggu Kita cicil sebulan Setiap hari bayar belinya itu Perkiluan Jangan kalau bisa disetok dulu nih di awal Tapi kalau andai kata Penghasilan kita adalah mingguan Kita sesuaikan Kebutuhan seminggu itu berapa Artinya jangan sifatnya ketika kita mengeluarkan keuangan itu Kita tunggu ketika jatahnya untuk membayar Tapi sudah kita buat planning Dan kalau bisa dibayar di awal Lebih baik di awal Nah nanti kalau misalkan ada dana berlebih Inilah yang bisa kita gunakan untuk quality time keluarga Kemudian bisa untuk Biaya investasi tadi Kemudian kita bisa membuat dana cadangan Yang bisa saja kapan saja itu bisa terjadi sama kita Musibah atau apapun itu Kita sudah punya safety dananya Kemudian yang keempat Kita harus bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga Artinya berapa penghasilan kita terima Maka itulah yang kita atur posisi keuangannya Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu Nah jadi kalau misalkan penghasilan suami kita segitulah cukupnya Untuk butang rumah tangga kita Jangan kita desak untuk suami ini bisa menghasilkan lebih Sehingga hutang ini menjadi menumpuk Nah kalau mempunyai penyakit Punya gaya hidup yang suka berhutang Ini akan menjadi darah daging dan menjadi kebiasaan Kalau kita mempunyai hutang Maka hidup kita tidak akan senang dan tidak akan bahagia Oke Dalam ajaran Rasulullah juga Kita harus bisa menjadi Mahusia ataupun makhluk yang bisa mengatur Pola kebutuhan hidup Berdasarkan sifat konsumtif Bukan berdasarkan Keinginan kita untuk bersifat Membeli kehidupan itu dengan cara Biaya yang berlebihan Jadi berlanjalan untuk secukupnya Kemudian yang kelima Tadi menghindari kebiasaan hidup berhutang Hutang ini kalau bisa dihindari Apabila bisa dicukupkan kebutuhan kita Maka dicukupkan dengan yang ada saja Jangan sampai berhutang Karena hutang ini ketika kita tidak ada di dunia pun Juga kita akan diminta pertanggung jawabannya Keluarga yang kita tinggal akan diminta untuk membayar kewajiban kita Jadi hutang ini sebaiknya dihindari Agar kita juga bisa tenang dalam jalan kehidupan kita Kemudian yang kelima Membuat dana cadangan Jadi tidak hanya dana kita itu Kita dapat penghasilan bulan ini Kita habiskan untuk kebutuhan bulan ini Jangan Kalau bisa ada dana cadangan atau dana darurat Yang apabila kita butuh kapanpun itu Musiwa tidak tahu kapan datangnya Kita bisa menggunakannya dan Memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Kemudian yang paling penting lagi Yang ke enam adalah Kita mempunyai dana untuk Membayar zakat infak dan sodakah Ini sangat berharga sekali Sangat berguna sekali karena dari zakat infak dan sodakah Yang kita bayarkan Kita planningkan juga dalam perencanaan keuangan kita Inilah nanti yang akan mensucikan harta kita Inilah yang akan memberikan kita keselamatan Kemudian kita terhindar dari berbagai marah bahaya Sehingga kita pun juga Tidak hanya meraih keberkahannya di dunia Tapi kita juga bisa menabungnya untuk tabungan di akhirat Terakhir Bang Iwan Dalam menerapkan perencanaan keuangan ini Kita harus mengikuti ajaran Rasulullah yaitu menerapkan pola hidup sederhana Dimana Rasulullah mengajarkan kita ketika berumah tangga bersama dengan Khadijah Yang memiliki harta sangat banyak Yang kita tahu cerita Khadijah ini adalah seorang pedagang Begitu juga dengan Rasulullah Tetapi pola kehidupan Rasulullah ini digunakan Hartanya untuk berada Untuk mensyiarkan ajaran agama Islam Kemudian digunakan untuk membantu fakir miskin Sehingga apa yang diajarkan Rasulullah ini kepada kita untuk hidup sederhana Ini adalah merupakan salah satu bentuk Bisa bertanya langsung di Whatsapp kita ya Melalui Whatsapp kita di 0821 22022916 Melalui chat boleh Atau mungkin melalui telepon di Whatsapp juga boleh Atau bisa juga komen ya Di Facebook kita Karena saat ini kita juga sedang mengadakan siaran langsung Atau live di Facebook kita di UMSU Spasi M Radio Spasi Medan Baik kita masih menunggu juga teman-teman muda yang mungkin mau bertanya Tapi sambil menunggu ya Bu ya Tunggu teman-teman muda yang mau bertanya Ini kayaknya saya yang bertanya dulu ya Boleh Memang sih Bu ya kalau kita melihat Rencana pengelolaan keuangan rumah tangga ini Buat teman-teman muda yang mungkin belum berumah tangga Itu kayaknya Ah ntar-ntar aja deh Kayaknya belum kepikiran sampai situ Tapi paling enggak kan kita harus tahu ya Bu ya Walaupun belum berumah tangga Apalagi kalau kita melihat dari cerita-cerita Kisah Nabi dulu ya Rasulullah itu Zaman dulu pada saat meninggal Nabi juga tidak meninggalkan warisan yang begitu banyak Karena beliau memang hidupnya sederhana Dan sederhana itu bukan berarti miskin Bener ya Bener Ini kita kembali lagi ke misalnya nih Dalam berumah tangga Misalnya buat teman-teman yang mungkin sudah berumah tangga Pasti nih yang baru-baru nikap Semper bimak Saya harus menerapannya dalam bentuk praktik Dan Alhamdulillah sampai sejauh ini saya Untuk mengelola manajemen keuangan keluarga Insya Allah masih bisa dikendalikan Untuk mengelola pencatatan keuangan tadi Bang Irwan Kita harus punya niatnya dulu Niat kemudian saling keterbukaan Di antara suami istri ini Penghasilan yang diterima itu berapa Kemudian dikeluarkan untuk apa saja Tadi pencatatannya gimana nih pakai buku kasnya Ini pakai buku kasnya ini sebenarnya bisa kita buat sendiri Untuk apa nih buku kasnya ini sebagai pengendalian kita aja Pengendalian kita kita mau tahu Uang kita bulanan ini cukup atau tidak Nah kalau nanti sudah terbiasa Tidak pakai buku kasnya boleh nggak Itu tergantung kepada diri kita Kalau sudah terbiasa kita mampu mengelolanya dengan baik Tanpa ada pengendalian dari buku kas bisa saja Tapi kalau kita masih baru mau belajar Baiknya pakai buku pencatatan kas ini tadi Bisa kita buat sendiri Atau beli bukunya di supermarket Ataupun di fotokopi sudah ada buku kas yang tinggal jadi Nanti di dalam buku kas itu Bang Irwan isinya Ada kolom yang menuliskan isi tanggal Kemudian keterangan Kemudian ada debit Ada kredit ada saldo Kalau misalkan tanggal dan keterangan Tentu kita isi adalah sesuai dengan paksinya Yaitu tanggal dan keterangan Tapi ada debit kredit dan saldo Kalau debit maka ketika kita menerima uang kas dari Apakah suami ataukah dari penghasilan kita Ataupunkah dari dana yang lain Maka kita catat di sisi debit Nanti selisihnya berada di mana Kita pindahkan lagi di kolom saldo Apabila ada pengeluaran dana Yang kita lakukan setiap transaksi setiap harinya Kita catat di sisi kredit Nanti saldo yang dicatat di kolom yang ketiga tadi Akan mengurangi dana Kita catat untuk mengurangi dana yang dicatat di sisi kredit Dan sisanya itulah merupakan sisa buku kas kita Berarti kita gak perlu lagi dong ada buku tabungan Boleh ada buku tabungan Jadi buku tabungan ini tetap Ini pencatatannya tabungan di bank Tetapi yang perlu pencatatan kita adalah Uang yang ada di tangan Yang cash on hand ini Yang ada di rumah kita Yang kita pegang Untuk kita belanjakan Untuk kebutuhan sehari-harinya Gitu Bang Irwan Ya jadi teman-teman Memang sih Kalau buat yang baru mulai-mula Mula-mula kan kayaknya Aduh kok ribet banget ya rasanya Tapi ini memang sebenarnya Untuk kedepannya juga Jangan sampai ya teman-teman Misalnya baru berkeluarga Baru berumah tangga Menghadapi hal yang gini aja Udah ribet Apalagi nanti kalau udah punya Anak gitu ya Masih makin ribet lagi Nah Kita masih menunggu ya teman-teman Buat yang mau bertanya Seperti tema kita hari ini Yaitu tentang Perencanaan pengelolaan kebanggaan rumah tangga Teman-teman bisa bertanya-tanya Di kolom komentar kita Di Facebook kita Di OMSU M Radio Spasi Medan Atau bisa juga bertanya Di Whatsapp kita Di chat boleh Atau mungkin mau melalui telepon Di Whatsapp juga boleh ya Di 0821-220-22916 Tapi sambil menunggu lagi nih Bu Ini ada pertanyaan lagi nih Sinjarah saya nih Bu Kalau Ini kan udah berumah tangga nih Bu Iya kan Sementara memang kalau dari Pandangan awam Yang namanya Pencari nafkah itu adalah Laki-laki Bu Suami Kepala keluarga Tapi kira-kira Boleh gak sih Maksudnya seorang istri itu kerja Ngebantu ekonomi keluarga itu Bu Iya terima kasih banyak Baik-baik-baik Yang lain Khadijah saja Sebagai istri Rasulullah Juga bekerja Sebagai seorang Tentunya pedagang tadi Tentu kita juga Di zaman yang sekarang ini Apabila Si suami Dari segi finansial Mungkin Masih kurang Ataupun Keduanya ini Sepakat ingin Mempunyai Penghasilan yang bisa Untuk Kebutuhan Memenuhi kebutuhan Tidak hanya kebutuhan Dari segi Saat ini Tapi jangka panjang Dan istrinya Mempunyai Keinginan untuk bekerja Dan mampu untuk menyeimbangkan Antara Pekerjaan si istri Dengan kewajibannya Sebagai seorang istri ini Tadi bisa disesuaikan Maka sepertinya Boleh saja Bang Irwan Karena Istri yang bekerja Yang dalam memenuhi kebutuhan keluarga Merupakan salah satu juga Bentuk Menyeimbangkan Antara perannya Sebagai seorang istri Dan perannya juga Ketika ia melaksanakan Tanggung jawabnya Untuk bekerja Membantu Si suami Dan artinya Istri yang bekerja pun Tetap harus taat kepada suami Jangan merasa lebih Benar Sudah tidak bekerja lagi Tidak ada salahnya dong Kalau misalnya Dikasih kesempatan Buat istrinya juga Untuk mencari Tambahan untuk keluarga Pastinya Tapi kalau kita balik lagi Memang Dari kata ibu tadi Memang kita Dalam keluarga itu Harus Kita kelola Mengenai Pengaturan keuangan Keluarnya Uang masuknya Dan juga tidak boleh Besar pasak Daripada tiang Kadang kan benar juga Ada beberapa orang Mungkin keluarga Yang melihat Aduh rumput tetangga Lebih hijau nih Benar Tetangga nih Ada beli ini Beli ini Tapi Ya itulah mungkin Palingnya kita harus Jaga gengsi Apa bukan Benar Harus bisa menahan Bisa menahan juga Apalagi kadang Kalau misalnya Mau belanja-belanja Sesuatu yang tidak penting Kayaknya itu tidak perlu Bangga Karena kadang Ya Ibaratnya kan Di akhir nanti Itu barang-barang Yang kita pakai Nanti dihisap juga Benar Benar Akan diminta pertanggung jawabannya Benar Jadi Nah teman-teman Gimana kira-kira nih Mungkin teman-teman Masih Ragu-ragu Atau bingung nih Mau tanya apa Boleh Dipikir-pikir dulu Karena kita mau beri sejenak Ya si Ibu ya Kita mau beri dulu Tapi jangan lupa Teman-teman bisa langsung nanti Bertanya di Whatsapp kita ya Mulai di chat Atau mungkin nanti Bisa telepon Di Whatsapp kita Di 0821 22022 916 Dan Bisa juga melalui Komentar yang ada Di Facebook kita Karena saat kita Sedang live Atau siaran langsung Di Facebook UMSU Spasi M.Reddy Spasi Medan Jadi jangan kemana-mana Tetap di Dialog Kajian Keislaman Di 911.6 UMSU FM Sentralnya Anak Muda Baik Teman-anak muda Kita masih di program Dialog Kajian Keislaman Dan Pada hari ini Kita sudah Bertanya-tanya ya Seputar tema kita hari ini Yaitu Perencanaan pengelolaan Keuangan rumah tangga Bersama dengan Arsumber kita Yaitu Ibu Isra Hayati SPD MSI Selaku Ketua Prodi MBS Fai OMSU Baik nih Ibu Belum ada Cuman yang nanya Nih mungkin Masih malu-malu Kali Ibu ya Tapi Boleh nih Saya tanya lagi nih Sama Ibu ya Kira-kira nih Ibu Kalau misalnya Apa ya Apa sih yang Dapat dilakukan nih Kalau misalnya Ternyata Pengeluaran rumah tangga Itu lebih besar ya Dari penghasilan keluarga Iya Terima kasih banyak Bang Irwan Kalau misalkan Ternyata Pengeluaran kita Setiap bulan Lebih besar Daripada penghasilan Yang kita terima Tentu Kita harus cross-check Kembali nih Mana yang perlu Kita perbaiki Dari segi pengeluarannya Artinya Atau Penyesuaian dari Penghasilan yang diterima Baik itu si suaminya Maupun Saling keduanya Berarti harus ada Yang diperbaiki Disesuaikan lagi Kebutuhannya Mana yang tidak perlu Harus dikeluarkan Maka tidak perlu Dikeluarkan dulu Sampai nanti Stabil nih Kondisi keuangannya Maka Arus pintar Dan cerdas Dalam mengelola Keuangan ini Agar Penghasilan Kita terima ini Minimal sekali Bisa balance Atau mencukupi Kebutuhan Keluarga Gitu Bang Irwan Kalau misalkan Penghasilannya Cukupnya berapa Maka kebutuhan Yang dikeluarkan juga Arus pisah-pisah Disesuaikan dengan Yang diterima Dari penghasilan Setiap bulannya Gitu Bang Irwan Yang pastinya Itu kembali lagi Ke kitanya Istilahnya pandai-pandai Iya betul Oke Bu Ini ada lagi nih Kira-kira Bu Apa ya trik Yang bisa dilakukan Agar kita itu Bisa menghemat Kebutuhan keluarga Terima kasih banyak Bang Irwan Trik kita Agar bisa Menghemat Kebutuhan keluarga Tentu pertama sekali Kita harus bisa Menahan diri Nah itu dia Menahan diri ini Kalau misalkan Kita Tidak perlu Kita mengikuti Misal Mohon maaf Cekapnya ini Sekarang ini serba-serba Belanja online Kalau kita orang yang Tidak sanggup untuk Menahan diri Maka gak perlu Kita lihat-lihat dulu nih Belanja online-nya Si teman kita ini Kita gak perlu Lihat dulu Atau kita Lihat-lihat dulu nih Karena kita mengetahui Apa yang menjadi Skala prioritas kita Untuk pengeluaran Setiap bulannya Gitu Bang Irwan Ya Bu Emang Kita lihat nih Kan sekarang ini Banyak sekali Kayak Apa nih Jualan online Itu yang bikin Menambah biaya Menambah Jadi Tapi sebenarnya Bukan dari wanita aja Bukan-benar Pria juga Suka tergiur nih Apalagi Sekarang ada yang Istilahnya kayak Bayarnya belakangan Iya Kan kalau bayar Itu kan udah Gak beda Sama dengan hutang Benar Iya kan Jadi kembali lagi Kayak ibu bilang tadi Kalau hutang itu Wajib dibayar Dan Iya Kadang Ada juga misalnya Suami istri nih ibu ya Kayak Belanja Iya Iya kan Jadi si istrinya belanja Itu gak bilang Sama-sama minyak Iya Itu gimana namanya Apalagi Kayak yang Bayarnya belakangan Iya Gitu Itu Sumber keributan Dan salah satu Tingginya angka perceraian Di masa Apalagi Demi covid Jelas-jelas Memang ekonomi Kita tuh Mengalami krisis semua Salah satu Pertengkaran ini Terjadi Karena adanya Permasalahan di ekonomi Tidak ada keterbukaan Istri Kemudian Inilah menjadi sumber Perceraian Nah Jadi harus ada Keterbukaan Antara si suami Dan istri Ketika membelanjakan Kebutuhan Demikian juga Bang Irwan Tidak hanya kebutuhan Kepengeluaran aja nih Harus terbuka Peneriwan dananya juga Jadi jangan Si istri Atau si suami Mempunyai penghasilan Ataukah ada bonus Ini harus sama-sama Saling terbuka Jadi sehingga rumah tangganya Harmonis Saling Memberitahukan informasi Saling menguatkan Insya Allah Akan tercujudlah Tadi yang namanya Keluarga Sakinam Wadahwarohma Benar Jadi kadang Kalau misalnya Yang tidak terbuka Itu yang bikin Seuzon Seber keributan Benar Benar Ini warna dimana Sini Nah Kira-kira Kalau dalam rumah tangga itu Kembali lagi Jadi ada Kesepakatan dari awal Pada saya berumat tangga Mungkin Dari pihak suami Atau istrinya Ini yaudah nih Gak apa-apa nih Gaji Dikasih semua nih Ke istri Jadi Segala pengeluaran Atau Apanya Untuk kebutuhan-kebutuhan apa Yaudah deh istri aja yang ngatur Atau ada juga yang memang Nih suami Dapat jatuhnya ini Ini gini kan gitu ya Tapi kalau misalnya Kita lihat nih kan Pastikan kebanyakan Memang dikasih ke istri semua Jadi berarti istri yang mengelola Jadi Kira-kira nih Seberapa penting sih Bu ya Peran istri itu dalam mengelola Keuangan keluarga nih Iya Terima kasih banyak Bang Irwan Ini memang Tadi Abang sampaikan Benar sekali Ada tipikal keluarga Yang Pola pikirnya Keuangan keluarga ini Yang ngatur Atau yang menghandle ini Adalah si istri Tapi ada juga Seperti Abang sampaikan tadi Pengelolaan keuangan keluarga ini Si suaminya nih Yang membelanjakan Keduanya yang mana nih Lebih baik Keduanya tidak ada yang Lebih baik Tetapi keduanya adalah Berdasarkan kesepakatan bersama Tidak ada merasa yang Di Zolimi Tetapi keduanya Sama-sama saling Menyepakati Komitmen Mana yang terbaik Maka Inilah yang akan dilaksanakan Agar rumah tangga tetap Baik-baik saja Nah kalau misalkan Perannya si istri ini Bagaimana nih Dalam mengatur Ekonomi keluarga Tentu istri ini adalah Manager keuangan Sebagai seorang Manager keuangan Dalam rumah tangga ini Harus bisa Membaca Kondisi keuangan Dari Tentunya Kebutuhan kita Yang Bisa saja kan Harga ini bisa naik turun Tergantung dengan Kondisi Ekonomi kita juga Di dalam Negara kita juga Tentu ketika Harga-harga ini Pada naik Maka istri ini Juga harus pintar Maka ketika Harga ini pada naik Maka harus bisa Menghemat juga Pemakaian Untuk kebutuhan Keluarga Demikian juga Ketika si istri ini Memanage keuangan ini Tentu juga harus bisa Menyampaikan Bagaimana kondisi Keuangan ini Setiap bulannya Kepada si suami Sehingga suami Akan merasa bahagia Bahwa istrinya ini adalah Orang pilihan Seseorang pilihan Yang diutus oleh Allah Bidadari surganya Yang memang Pinter Mengatur dan Memberikan laporan Kepada sang suami Sebagai general Managernya Di dalam rumah Bang Irwan Memang benar Apalagi kadang Kalau kita lihat Di awal tadi Misalnya di awal Pernikahan Itu tadi kembali lagi Komit masing-masing Dari pihak suaminya Atau istrinya Siapa sih Yang mau mengelola Atau mungkin Kita bagi sama-sama Nah Ini juga Saya mau tanya lagi nih Bu Kan tadi Di awal Ada bilang Dana cadangan Iya Itu Gimana ya Cara ngelolanya nih Bu Dana cadangan ini Iya Terima kasih banyak Bang Irwan Dana cadangan ini Kalau kita mempunyai Penghasilan bulanan Berharapnya sih Teman muda Yang ada di rumah Juga bisa Menyisihkan Dari penghasilan kita Setiap bulan Dana cadangan ini Apakah Dalam bentuk Safety di keuangan kita Kita simpan di rumah Atau di tabungan Kalau saya ditanya Bang Irwan Dana cadangan saya Lebih suka ditabung Karena kalau udah ditabung Kita akan berpikir Untuk menariknya Tapi kalau uang di tangan Bisa jadi tergoda Untuk mengeluarkannya Tapi kalau sudah ditabung Maka kita akan Lebih jauh berpikir Untuk menarik uang tersebut Dan kita harus Kembali kepada komitmen kita Uang yang sudah saya tabung Saya sisihkan Dana cadangan ini Setiap bulan harus dapat Sebulannya ini Misalkan Tentunya disesuaikan juga Dengan penghasilan kita Kalau bisa kita Penghasilannya lebih Maka lebih besar juga Dana cadangan kita ini Yang bisa kita Safety kan di tabungan Kalau misalkan Kita sudah punya Dana cadangan Namanya tadi Musibah itu Kita tidak tahu Kapan datangnya Ujian itu pasti Akan diberikan oleh Allah Kita sudah lebih aman Sudah lebih bisa Mengendalikan Keuangan kita Tanpa harus Merepotkan orang lain Tanpa harus berhutang Kita sudah bisa Memanage Keuangan kita sendiri Gitu Tapi memang benar Apalagi kadang Kalau kita lihat Bukan sekarang aja Dari zaman dulu juga Kalau misalnya Namanya Seorang ibu Atau istri Kalau sudah Belanja Misalnya kita lihat Harganya itu Misalnya naik Rp2.000 aja Rp1.000 aja Itu pasti Apalagi Sudah punya Anak Pasti Mending Rp2.000 ini Bisa beli untuk Ini keperluan anak Pasti orang juga mikir Apa sih ini si ibu Kalau rebel banget Mungkin buat yang Belum menikah Pasti belum merasakan itu Iya benar Nah bu Kita lihat tadi tahun ya Kan ada Tabungan Iya Kayak ibu bilang tadi Mungkin Kayak dana candangan ini Bisa melalui Apa disimpan di tabungan Memang benar ya Karena kalau misalnya Ada di dompet Atau di rumah sendiri Itu memang benar Itu suka tergiur ibu ya Iya benar Tergiur Aduh apa Pake aja dulu deh Antara tingganti Eh rumahnya Lupa Gantinya Nah Ini kira-kira benar Ibu ini Perlu gak ya Memang Untuk kalau apa ya Tabungan bersama Dalam rumah tangga nih Iya Iya benar sekali Baik-baik Irwan Nah Bang Irwan Tadi menanyakan Perlu gak tabungan bersama nih Jadi jangan Buku orang kering tabungan suami Suaminya yang nyimpan nih Buku tabungan istri Istri nih yang nyimpan Iya Kalau mau Tadi Tanpa ada rasa seujuan Dengan pasangan kita Kita memang terbuka Maka Yang baik itu yang mana Yang baik itu adalah Penghasilannya suami Digabung dengan penghasilannya istri Dan ini menjadi satu buku tabungan bersama Sehingga Siapapun Tidak ada yang merasa Ini punya saya Tapi punya bersama Dan ketika ini merasa Punya bersama Artinya Sudah satu komitmen Satu kesepakatan Bahwasannya rumah tangga Ini lah rumah tangga bersama Tentu segala sisi Baik buruknya Keuangan ini juga adalah Punyanya bersama juga Gitu Bang Irwan Kalau ditanya Baiknya bagaimana nih Tentu baiknya punya buku tabungan bersama dong Gitu Jadi Yang pastinya kembali lagi ke kitanya masing-masing Memang harus saling percaya Saling percaya Baik teman-teman Kita masih tunggu nih Buat teman-teman yang mungkin mau bertanya-tanya Seputar tema kita hari ini Yaitu Tentang perencanaan Pengelolaan keuangan rumah tangga Dan Tadi kita sudah Berbincang-bincang ya Dengan Ibu Isra Hayati SPD MSI Dan beliau selaku ketua pro Di MBS Akuntas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Baik kita tunggu nih Buat yang mau tanya Bisa langsung chat Ya Mungkin chat Atau mungkin telepon Melalui Whatsapp kita Di 0821-22022-916 Atau mau bertanya-tanya juga Melalui Facebook kita Ya Jadi sekarang ini kita juga sedang Live ya Atau siaran langsung Di Facebook kita Di UMSU Sepasih M-Redus Sepasih Medan Oke Ibu Sambil nunggu lagi nih Kan tadi Kita cerita ya Mungkin suami kerja Istri juga kerja Iya Kira-kira pada saat Istri bekerja Itu suami Tau gak sih pendapatan istri Ibu Iya Iya bener sekali Bang Irwan Kalau misalkan Suami bekerja Istri bekerja Maka Kedua-duanya Harus tahu Penghasilannya berapa Sehingga nanti Tidak ada yang merasa Penghasilan saya tuh Lebih besar dibandingkan Dengan Penghasilan kamu Sehingga Saya nih Yang lebih berhak terhadap Aset di rumah ini Nah jadi Tidak ada rasa seperti itu Tetapi Keduanya harus sama-sama Saling terbuka Penghasilan si suami berapa Penghasilan si istri berapa Dan begitu juga Ketika ada rejeki yang lebih Yang diberikan oleh Allah Subhanallah Mungkin Tidak melalui penghasilan bulanan Mungkin ada bonus dan sebagainya Keduanya harus saling terbuka Dan saling Informasikan Sehingga Keduanya sama-sama merasa Kita sudah menjadi pasangan Yang memang Jadi satu Jadi tidak ada yang merasa Merasa diuntungkan Dan satu merasa dirugikan Gitu Bang Irwan Baik Teman muda Itu tadi ya Kalau misalnya kalian nih Ya kan Yang mungkin baru saja Mau berumah tangga Atau mungkin sudah berumah tangga Tapi Sebagai suami Mungkin selama ini Aku gak mau tau lah Pendapatan istriku berapa Gitu Tapi ini kayaknya Perlu ya Iya benar Jadi untuk menjaga juga Jangan sampai ada terjadi Salah pahaman Gitu Nah ini Bu Kalau terkait dari Tema kita hari ini Ya kan Mengenai Pencatatan keuangan lah Kita bilang Jadi Jadi Apa ada ayat Al-Quran nih Yang ngajarkan tentang Kegiatan pencatatan keuangan ini Bu Iya Terima kasih banyak Bang Irwan Kalau untuk Ayat Al-Quran Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terkait dengan pencatatan Transaksi keuangan ini Ada Bang Irwan Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 282 Kalau di Kita baca artinya Hai orang-orang yang beriman Apabila kalian melakukan muamalah Atau transaksi keuangan Atau perjanjian dilakukan oleh manusia Tidak secara tunai Untuk waktu yang ditentukan Maka hendaklah kalian menuliskannya Hendaklah seorang penulis Di antara kalian menuliskannya dengan adil Dan janganlah penulis tersebut Enggak menuliskannya Sebagaimana Allah mengajarkannya Maka hendaklah ia menulis Dan hendaklah orang yang berhutang itu Mengamalkan apa yang akan ditulis itu Dan hendaklah bertakwa kepada Allah Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun Daripada hutangnya Memang dari surah Al-Baqarah Ayat 282 ini Adalah kewajiban kita Untuk mencatat transaksi Yang sifatnya adalah Utang-piutang Bang Irwan Tetapi dari surah inilah Dasar pencatatan Akuntansi dimulai Mulai dari kegiatan pencatatan Ini di surah Al-Baqarah Bahwasannya segala transaksi keuangan itu Kata Allah Dicatat Sehingga kalau semuanya sudah tercatat Artinya kita ingin Meng-crosscheck kembali Kita bisa melihatnya kembali Apa yang telah terjadi Di waktu yang lampau Sehingga dari catatan ini Kita bisa pelajari nanti Mana yang baiknya kita teruskan Mana yang tidak baik Maka harus diperbaiki Terkait dengan pengelolaan keuangan Gitu Bang Irwan Baik teman-teman muda Wah kita sudah mendengarkan Ini panjang lebar Bawa cerita kita hari ini Kejadian kita hari ini Temanya perencanaan pengelolaan keuangan rumah tangga Dan kayaknya nih Memang mungkin pada malu-malu nih ya Teman-teman muda yang mau tanya-tanya Tapi ini saya mau sapa dulu Buat Indah Siska Yang sudah join ya Bergabung di OMSUL Spasi M Radio Spasi Medan Di Facebook kita hari ini Yang pada saat ini kita sedang live Atau share langsung nih Baik Bu Ini waktunya sudah mau habis Padahal kita ingin ngobrol-ngobrol Lebih lama lagi ya Iya Tapi Kayaknya Mungkin Kita udah dulu Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi Mungkin lain kesempatan Bu ya Iya terima kasih Tapi sebelum kita akhiri Program kita hari ini Mungkin Saya mau dengarkan dulu nih ya Sedikit closing statement dari Ibu Terkait tema kita hari ini Yaitu tentang perencanaan pengelolaan keuangan rumah tangga Baik silahkan Ibu Iya Terima kasih banyak Bagi sobat teman muda Jangan pernah untuk bosan Membuat perencanaan keuangan Tidak ada ruginya Ketika kita membuat perencanaan keuangan ini Karena Ketika kita sudah merencanakan segala sesuatunya itu dengan baik Insya Allah hasilnya juga akan baik Gitu Bang Irman Baik teman muda Demikian tadi ya Ibu Isra Hayati SPD MSI Selaku Ketua Prodi MBS Fai Umsu Yang pada saat hari ini Telah berkenan hadir Di sebagian arah sumber kita pada hari ini Di dialog kajian keislaman Baik terima kasih Ibu Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi ya Bu ya Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Irman Dan sobat teman muda semuanya Yang telah menyaksikan radio Umsu M Radio Oke Baik teman muda Demikian tadi ya Perbincangan kita dengan Ibu Isra Hayati SPD MSI Selaku Ketua Prodi MBS Fai Umsu Dan Pastinya dialog kajian keislaman kita hari ini Yang bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kita udahan dulu Insya Allah Jaman depan kita bakal kembali lagi Dengan tema yang berbeda Dan yang pastinya juga dengan Narasumber yang berbeda pula Baik terima kasih Sekali lagi buat teman muda Yang sudah bergabung Di live kita Di Facebook kita Hari ini di Umsu Spasi M Radio Spasi Medan Dan Akhir kata saya Iwan Kapi pamit Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh